Aku adalah Honey, harus berjualan dan bekerja rumah tangga di rumah tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena ayahnya yang telah meninggal hingga tidak ada yang menafkai keluarganya lagi Hari ini, Honey harus berjualan Sebelum berjualan, Honey menonaikan sholat terlebih dahulu dan bersiap-siap untuk berjualan Honey tidak lupa berdoa selesai ia melaksanakan sholat Setelah itu, Honey pun pamit kepada ibunya lalu mulai berangkat untuk berjualan Setelah lama berkeliling, tiba-tiba secara tidak sengaja Honey bertemu teman-temannya yang biasanya merundungnya ketika Honey berada di sekolah Honey pun hanya bisa sabar menghadapi teman-temannya Namun, Honey tidak patah semangat dan tetap melanjutkan perjalanannya untuk berjualan Suatu hari, di saat Honey berjalan, tiba-tiba ada seorang buah anak yang membeli agar yang dijual oleh Honey Ini berapaan keagernya? Ini satunya Rp2.000an deh Kamu mangga? Sudah aku nggak punya duit Jadi aku beliin Nanya Rafa Aku mau merasa mangga deh Jadi aku melihat Ini mbak deh Rp1.000 ya Terima kasih Akhirnya setelah beberapa lama Honey berjualan Honey memutuskan untuk menghitung jumlah uang yang ia dapat Eh anak yakin lagi jualan nih Duit aku! Duit aku! Honey hanya bisa pasrah setelah duitnya diambil oleh beberapa anak yang biasanya memang suka memalak uang Honey Ya Allah, kenapa sih nasib aku kayak gini banget hari ini? Tiba-tiba ada satu orang yang membeli agar Honey dan memberi Honey uang lebih Makasih, eh ini duit kamu kelebihan Udah bapak, silah aja Beneran Setelah selesai berjualan, Honey pun melanjutkan pekerjaan selanjutnya Untuk mencari nafkah Yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga Di beberapa rumah Oh ya kemarin? Iya, gue kan malem beli puding, rasanya enak kok Assalamualaikum Sampailah Honey di rumah pertama Disini pekerjaan Honey adalah menyetrika Si pemilik rumah bernama Bu Keke Dan anak si pemilik rumah bernama Kya Ini hanya bersabar dan melanjutkan pekerjaannya Tidak lama kemudian, Honey pun menyelesaikan pekerjaan setrikaannya Tetapi, ia malah bersikap kurang sopan dan melempar baju-baju tersebut Dan secara tiba-tiba, Bu Keke datang dan terkejut atas perilaku anaknya Dan akhirnya, Bu Keke meminta maaf atas perilaku anaknya Dan memberi Honey upah Setelah itu, Honey diberi upah oleh Bu Keke Lalu, Honey mulai berangkat ke rumah kedua Di sana, ia biasanya ditugaskan untuk mencuci piring Seperti biasa, Mbak Fira menyambut Honey dengan ramah Adiknya, yang bernama Putra pun sebenarnya juga tidak menyukai kehadiran Namun, ia menyembunyikan rasa tidak suka itu kepada sang kakak Setelah beberapa saat, Honey mencuci piring Putra memiliki niat jahat Dengan cara memasukkan ponselnya ke sakuruk Honey Agar Honey dituduh mencuri oleh Mbak Fira Bap Fira pun tidak segan-segan memecat Honey Namun, pada akhirnya, Putra mengakui kesalahannya Dari video ini adalah Kita harus selalu bersyukur dan bersabar Dengan apapun ujiannya Serta menerima takdir Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 152 dan 153 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya, maka ingatlah kepadaku Aku pun akan ingat kepadamu Bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu ingkar kepadaku Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!